Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget dengan berita seorang guru SMK yang dipecat dari yayasan tempatnya bekerja. Alasannya, guru SMK tersebut mengkritik Ridwan Kamil dalam sebuah postingan di Instagram at Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku telah menghubungi pihak sekolah dan yayasan agar guru tersebut cukup dinasihati dan diingatkan. Ridwan Kamil mengaku telah menghubungi pihak sekolah dan yayasan agar guru tersebut cukup dinasihati dan diingatkan. Sehingga guru yang mengkritiknya itu tidak perlu sampai diberhentikan atau dipecat. Pria yang karib di sapa Emil itu juga menjelaskan sebagai seorang pemimpin harus terbuka dengan segala kritikan, termasuk apabila kritikan tersebut disampaikan secara kasar. Emil mengaku kerap merespon sejumlah kritik yang dilayangkan padanya secara santai. Terkadang kritik itu ditanggapi dengan memberikan penjelasan ilmiah walau tak jarang dibalas candaan. Terkait sosok guru SMK yang mengkritiknya secara kasar, Emil menduga karena hal itu dilakukan oleh guru, maka pihak sekolah mengambil langkah tegas. Hal ini dilakukan demi menjaga nama baik institusi, sebab postingan guru SMK itu bisa saja dilihat dan ditiru oleh murid-murid. Terakhir, Ridwan Kamil memberi saran agar masyarakat selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Assalamualaikum, 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 saya Ridwan Kamil, menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon, karena mengeritik saya, saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik, sudah ratusan ribuan biasa saja. Kalau di Akasar, di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya, ini kan berbahaya sekali. Kemudian, saya sudah menelepon ke yayasan yang menangginya, tidak usah sampai diberhentikan, dan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental, kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon Kepala Yayasan, Wirtahul Ulung, yang menarungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya, surat pemberhentiannya sebaiknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama, dan tetap kita bijak dalam bermedis. Hatunno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.